Hingga memasuki kampanye hari ketiga, Parpol dan Carak tidak memanfaatkan lokasi kampanye yang telah disediakan oleh KPU Kota Manado, Sulawesi Utara. Sejumlah partai lebih memilih konvoy ataupun mendatangi rumah warga. Hari ketiga, masa kampanye Kota Manado tampak sepi dari aktivitas sosialisasi Parpol secara terbuka. Sejumlah lapangan yang disediakan pihak KPU tidak dimanfaatkan satu pun partai, meski aturan tersebut sudah terjadwal. Seperti lokasi di lapangan gelanggang olahraga remaja Walter Mungensi di Manado, lokasi tersebut dimanfaatkan para atlet maupun warga untuk olahraga karena tidak dipakai berkampanye. Sejumlah partai lebih memilih konvoy berkeliling kota seperti yang dilakukan oleh Partai Pesatuan Pembangunan. Sementara itu, sebagian besar Parpol maupun Carak memilih menggelar rapat sosialisasi secara tertutup, bahkan para Carak memilih kampanye door-to-door mendatangi rumah warga di daerah pemilihannya. Setiap hari di sini ada jadwal membangun kampanye. Di sini kan zona A, zona 1. Terus indah.